Bupati Bangli menghadiri peringatan bulan gemar membaca dan hari kunjung perpustakaan dirangkaikan dengan kegiatan Bangli membaca tahun 2017. Ajang ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan budaya membaca pada semua kalangan masyarakat guna meningkatkan kualitas keperbadian bangsa yang diselenggarakan dinas perpustakaan Arsip Daerah Kabupaten Bangli. Acara peringatan bulan gemar membaca dan hari kunjungan perpustakaan dirangkaikan dengan kegiatan Bangli membaca tahun 2017. Dipusatkan di depan Monumen Kapten Agung Ano Mudita, diadiri oleh Bupati Bangli beserta Nyonya Eri Giyanyar. PLT Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Kabupaten Bangli, Inyoman Sumantra melaporkan pelaksanaan peringatan bulan gemar membaca dan hari kunjungan perpustakaan dirangkaikan dengan kegiatan Bangli membaca. Dilaksanakan dengan maksud menumbuh kembangan budaya membaca pada semua kalangan masyarakat serta meningkatkan kualitas keperibadian yang karakter generasi muda dengan berbagai kegiatan lomba. Di antaranya lomba membuat resume, rangkuman dengan tema Pancasila dan NKRI yang diikuti oleh seluruh SDC Kabupaten Bangli yang akhirnya terkumpul 2.250 resume rangkuman. Pelaksanaan waktu baca serentak pada tanggal 28 September 2017 melalui instruksi Bupati. Peringatan hari ini merupakan kerjasama dengan lembaga perpustakaan seluruh Bali dengan biaya dibebankan sepenuhnya pada APBD Kabupaten Bangli tahun 2017. Sambutan Kepala Dinas Karsipan dan Perpustakaan 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 Bali yang dibacakan oleh Kepala BINWAS, IB, Yudi, dan Nenjaya menyampaikan peringatan hari kunjung perpustakaan yang dirangkaikan dengan Bangli membaca. Diharapan masyarakat khususnya generasi anak-anak usia ini menjadi lebih gemar membaca dan rajin mengunjungi perpustakaan karena menyadari kemampuan dan minat membaca yang tinggi adalah kunci keberhasilan anak-anak dalam berbagai bidang mata pelajaran di bangku sekolah. Persoalan minat membaca masyarakat yang masih rendah menjadi keprihatinan bagi kita semua padahal minat membaca merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Kita mengajak warga masyarakat kita untuk membiarkan diri membangun semangat membaca ikut memasyarakatkan membaca ini karena membaca adalah satu pintu salah satu pintu menuju peningkatan kualitas diri. Nah, saat ini di Kabupaten Bangli ini kita coba gerakan seluruh komponen pertama kita bergerak di dunia pendidikan kita melaksanakan loma membuat resume yang diikuti kurang lebih oleh 2.000 peserta seluruh siswa SD di seluruh Bangli. Sementara itu, Bupati Bangli Ima Degianyar menyampaikan dalam rangka mencedaskan kehidupan bangsa sebagaimana dia manatkan undang-undang Perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayan dan juga merupakan wahana pelestarian kekayaan seni dan budaya bangsa. Dalam upaya mencedaskan kehidupan bangsa perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pendayagunan perpustakaan sehingga di Kabupaten Bangli kedepan akan bergerak lebih baju lagi dalam menata pendidikan dalam arti luas baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat karena melalui pendidikan karakter maka diwujudkan revolusi mental. Terkait hal tersebut, indikator masyarakat berpendidikan adalah masyarakat harus memiliki kegemaran membaca yang tinggi sehingga tugas kita adalah membudayakan masyarakat Bangli gemar membaca dengan berpayung pada visi membumikan ajaran Trisakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang gita-santi guna membangun karakter masyarakat Bangli yang gigi ikhlas, takwa, aspiratif untuk menuju masyarakat yang sejahtera, aman, nyaman, tertib, dan indah Oleh karena itu, perpustakaan merupakan salah satu pintu menuju hal tersebut tidak semua masyarakat bisa mengakses ilmu pengetahuan melalui pendidikan formal akan tetapi semua orang bisa memanfaatkan perpustakaan karena perpustakaan merupakan tempat belajar sepanjang hayat